Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya di dalam channel Hasina Putra Pada kesemua kali ini saya akan mencoba untuk Share rumus IF Rumus IF ini salah satu rumus yang sangat penting di dalam Excel ya Rumus IF itu bentuk umumnya adalah IF Jika ya IF Jika ya Nah jika A3 ini berisi P Langsung ketik Peguai tanda petik 2 P berbesar berkecil pengaruh ya Jadi kita buat urup P yang besar Titik koma Jika A3 itu berisi P Maka Keluarkan tulisan P Pria Jika bukan P yang kita ketikkan Maka Keluarkan kata wanita Kita dulu Nah karena disini berubahnya P Adalah Pria Nah kalau kita kasih W Wanita Tapi kalau kita kasih D Kita ketikkan wanita Kenapa begitu? Karena Kalau kita lihat rumusnya Ya Jika A3 itu urup P Maka pria Jadi jika bukan P Munculnya Wanita Untuk bukan P itu apa ya Urup D Urup E Urup F Semuanya akan muncul Dianggapnya wanita Jadi jika Ke Jika ini pernyataan ini benar Maka akan muncul Titik koma yang pertama Atau kolom yang pertama Jika salah Muncullah kolom kedua Apapun itu Misalnya Jika bukan P Ya itu tadi D S Ya Kita kasih S pun Titik wanita Nah bagaimana Jika kita maunya A3 itu Jika dia Kita ketik P Pria Jika kita ketik W Wanita Nah selain itu Baru kita buat Kesalah Atau Data tidak benar Maka disini Kita perlu Tambahkan lagi Rumus Tit lagi Biar gampang Kita buat aja yang baru I Nah Kita ambilnya Boleh disini aja Kita ketik Jika sama dengan P Titik koma Untuk umumnya Gitu ya Pria Titik koma Nah kita tambah Ipnya disini Jika A4 Dikit Tidak boleh Sama dengan W 2 ya W 2 Titik koma W Wanita Nah Nah Jika dia Huruf Jika dia Fiat Pria Jika ada W wanita Selain itu Maka Kita bisa Buatkan Salah Salah Input Misalnya Tutup Kurungnya Kurung Tutupnya Dua Kali Kenapa Karena Rumus itu Tutupnya Dua Maka Tutupnya Bukanya Dua Kurungnya Maka Tutupnya Pun Ada Dua Ya Enter Maka Salah Input Karena Tidak ada Isi disini Jadi Kita Suruh D Tetap Salah Input Kalau Kita Ketik P Pria Benar Kalau Kita Ketik W Wanita Ya Ini Rumusnya Jika Dia HP Pria Jika A3 Selain itu Wanita Jika A4 Kita Karena Ini Rumusnya A4 Maka Selain P Dan W Adalah Salah Input Ini Contoh Yang Ada Contoh Jika 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 Memakai Ternyataan Misalnya Nilai 0 Sampai 50 Misal Maka Tidak Kasih Nilai D Misal 51 61 Sampai 60 Kita Kasih Nilai C 61 Sampai 85 Misal Nelai 86 78 Terus kita Bagi 79 70 Dari nilai di atas Maka Kita bisa buat rumus GIF Nah Jika Jika A11 Lebih kecil Lebih kecil Sama dengan 50 Ya karena 0 kan Terus lebih kecil dari 50 0, 1, 2, lebih kecil dari 50 Maka Kita kasih D Kita kasih D Kembali lagi Jika A sebelahnya Dekatik boleh Lebih kecil A sebelahnya Lebih kecil Sama dengan 60 Ya Maka Nilainya C Jika A11 Sebelah kecil Sama dengan Berapa Tiga 87 Ya 87 86 Maka Maka Dilekasi nilai B Nah untuk berikutnya Langsung aja kita kasih A Dan otomatis di atas 86 Itu Itu mulai 87 Nah Ip nya berapa kali Satu Tutup kurungnya berapa kali Buka kurungnya Satu Dua Tiga Nah pada ada tiga kali Tutup kurung Kalau bukanya tiga Tutupnya tiga Nah Maka dia 100 Nilainya A Kalau misalnya Kita copykan Misalnya Misalnya di copykan ya Kopikan aja nilainya Lumusin ini Jadi kita udah coba Ulang-ulang Nah Ingat ya Jadi A Yang B Ya Yang nilai A ini Ini A juga 98 78 Berarti nilainya B 70 70 nilainya B 61 sampai 86 kan 60 Misalnya kita kasih yang 60 Misalnya 60 disini boleh 60 Maka nilainya C Kalau saya kasih Misalnya 55 Maka nilainya adalah Otomatis jadi C Kalau yang D Mana D D itu nilainya 0 Sampai 50 Berarti 49 Termasuk 49 Nah D Jadi Sementara Gitu aja dulu Nilai Ipnya ya Pelajaran Ipnya Dan Untuk Sementara ini Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.